Momen hari pelanggan nasional tidak hanya mengapresiasi kerjasama bersama pelanggan industri, tetapi dengan masyarakat juga. Dimana PLN sukses layani listrik tanpa kedip saat Misa Akbar Paus Franciscus di GBK. Hari pelanggan nasional tahun ini menjadi momen yang sangat spesial bagi PT PLN, Persero. Tidak hanya mengapresiasi kerjasama dengan pelanggan industri, tetapi juga dengan masyarakat luas. Salah satu bukti nyata dari komitmen PLN adalah keberhasilan mereka dalam menyediakan listrik tanpa kedip saat Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus Franciscus di Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Acara yang dihadiri oleh puluhan ribu umat katolik ini berjalan lancar berkat persiapan matang dan kesiagaan PLN dalam mengamankan sistem kelistrikan. Dengan menurunkan 363 petugas siaga dan mengerahkan berbagai peralatan canggih seperti unit gardu bergerak dan unit raptable power supply, PLN memastikan tidak ada gangguan listrik selama acara berlangsung. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis PLN, tetapi juga komitmen mereka dalam melayani masyarakat dan mendukung kegiatan keagamaan serta sosial berskala besar. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menyatakan bahwa mereka bangga dapat mendukung kelancaran acara besar ini dengan memastikan pasokan listrik tetap terjaga. Persiapan yang dilakukan jauh sebelum hari pelaksanaan, termasuk inspeksi rutin pada jaringan yang akan digunakan serta persiapan cadangan sistem kelistrikan, menjadi kunci suksesnya acara ini. Romo Agustinus Heri Wibowo, Sekretaris Eksekutif Komisi Hak Konferensi Wali Gereja Indonesia, juga mengapresiasi persiapan PLN yang sangat matang, sehingga acara yang sangat dinantikan umat katolik di Indonesia tersebut berlangsung lancar. Momen hari pelanggan nasional ini menjadi bukti bahwa PLN tidak hanya fokus pada pelayanan kepada pelanggan industri, tetapi juga kepada masyarakat luas.